Nasi menjadi salah satu hal yang gak akan lepas dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan ada anggapan gak kenyang kalau belum makan nasi. Nah kali ini Kak Benu akan ajak kita untuk keliling melihat berbagai hidangan yang terbuat dari nasi nih. Oh iya Kit, episode ini sudah pernah tayang ya di Youtube channel Kompas TV pada 23 Juli 2018. Saking gak bisa lepasnya dengan nasi, menurut data konsumsi beras orang Indonesia ada di atas rata-rata Asia. Menurut data Kementerian Pertanian pada 2018, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 114 kg per kapita per tahunnya. Sedangkan rata-rata Asia 90 kg per kapita per tahunnya. Selain menggunakan nasi langsung, biasanya orang akan menggunakan lontong, ketupat, atau bubur. Bahkan kebanyakan orang juga akan makan 3 kali dalam sehari dengan menu utamanya nasi. Menu dari bahan beras yang banyak disukai di pagi hari yaitu bubur ayam. Seperti tempat makan bubur satu ini nih yang ada di Jakarta Pusat. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Assalamualaikum. Waduh, ayamnya gede-gede banget. Ada berapa cabang nih? Kayaknya kalau kayak gini modelnya pasti banyak cabangnya nih. Udah habis? Ada 3 pos cabangnya. Uh, 3. Ini Kang Bubur naik haji. Iya, Kang Bubur naik haji. Mantap ya kan? Berhubung enak. Harus pasti 2. Masya Allah, ini memang enak banget ya. Buburnya oke banget ya. Nggak pakai kuah tapi juara banget, Masya Allah. Model Bubur kering ini. Dan ini favoritnya, kata Masnya, keluarga Sendana. Di Jalan Tanjung itu kan. Waduh. Ya dong. Kalau rasanya kayak gini memang wajar karena apa ya? Favoritnya orang-orang ini ya? Orang-orang sukses. Mumtaz. Aduh, pokoknya nggak kuat ya kalau nggak ada nasi. Kamu pasti nggak kuat, biar aku aja. Tertanda, didiin. Alhamdulillah ya, udah habis 2. Tapi, nanti siang aku makan nasi apa ya? Setelah makan bubur, Kak Benu akan cobain menu dengan bahan dasar beras lainnya nih. Penasaran? Cobain apa lagi? Yuk kita lihat di episode berikutnya. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya. Bye, kids. Bye, bye.